Tahun 1973, diktator Chile Augusto Pinochet memberangus semua produksi kokain di negaranya. 33 lokasi ditutup dan sekitar 350 orang pengedar ditangkap. Kala itu, Chile adalah salah satu produsen utama kokain. Para gembong yang tersisa akhirnya memindahkan bisnis mereka ke luar negeri. Pada waktu yang sama, permintaan pasokan kokain justru makin meningkat di Amerika Serikat. Pablo Escobar, pemimpin kartel Medellin di Kolombia, mengambil kesempatan. Dukungan fasilitas produksi dari para gembong Chile dan melimpahnya bahan dasar daun koka di hutan-hutan Kolombia, membuat kartel Medellin dengan cepat menjadi pemasok kokain paling besar bagi Amerika Serikat. Pengiriman kokain ke Amerika Serikat diselundupkan melalui Miami, Florida, sebelum didistribusikan sesuai pesanan. Di luar Amerika Serikat, permintaan kokain juga sangat tinggi. Begitu luasnya jaringan distribusi ini, hingga di puncak kejayaannya kartel Medellin dikabarkan menjadi pemasok 80% kokain yang beredar di seluruh dunia. Semua dimulai ketika Pablo Escobar yang sejak lama dikenal sebagai kriminal mulai menekuni bisnis kokain di Medellin, kota terbesar kedua di Kolombia setelah Bogota. Di masa remaja, Escobar menjadi penjual rokok ilegal, pencuri kendaraan bermotor, hingga penjual tiket lotre palsu. Salah satu usaha ilegal yang cukup aneh adalah ketika ia mencuri batu nisan di kuburan, lalu menghapus namanya sebelum menjualnya kembali. Tidak heran, sejak muda ia selalu menjadi incaran kepolisian Kolombia. Awal tahun 1970-an, bersama dengan Roberto yang tidak lain adalah saudaranya yang dipekerjakan sebagai akuntan, Escobar bolah-balah melobi sesama kriminal di Amerika Latin untuk membuka produksi kokain besar-besaran. Ia juga menyiapkan segala keperluan distribusi seperti pesawat dan alat-alat berat hingga kapal selam untuk mengangkut kokain. Setelah mempelajari model bisnisnya, ia mendirikan kartel Medellin pada tahun 1976. Escobar kemudian membangun jaringan yang ia butuhkan untuk menyelundupkan kokain ke Amerika Serikat. Fasilitas produksi sewaan digantikan dengan alat-alat yang ia dapat dengan pola kerjasama dengan warga negara Meksiko Jose Maria Rodriguez Gacha. Sementara itu, pasokan daun kokai yang jadi bahan dasar kokain dijamin oleh keluarga Ochoa. Hasilnya, beberapa tahun kemudian kartel ini telah mampu mengirimkan 70 hingga 80 ton kokain per bulan dan jumlahnya semakin berlipat ganda. Kekayaan Escobar makin menggunung, tapi, keuntungan yang ia terima sebagian besar adalah berupa uang tunai sehingga menyebabkan perhatian banyak pihak. Escobar bukan ahli keuangan, ia lebih percaya menyimpan uang di rumah ketimbang menitipkannya di bank. Kebiasaan ini menghasilkan berbagai konsekuensi yang tak terhindarkan, salah satunya rivalitas dengan kartel lain di dalam negeri jadi kian meruncing. Baku tembak antar kartel kian kerap terjadi dan menimbulkan banyak korban jiwa. Melihat potensi bahaya bagi bisnisnya, Escobar mengajukan diri menjadi anggota Parlemen Kolombia dan terpilih pada tanggal 14 Maret tahun 1982. Sebagai bagian dari liberal alternatif movement, tanggung jawabnya adalah membangun fasilitas yang dibutuhkan masyarakat seperti rumah ibadah, klinik, fasilitas olahraga, dan infrastruktur bagi permukiman penduduk. Pekerjaan barunya itu membuat Escobar menjadi dekat dengan masyarakat miskin yang secara langsung merasakan manfaatnya. Akan tetapi, bagi pemerintah Kolombia dan Amerika Serikat, Escobar tetaplah gembong kokain yang harus ditangkap. Terpilihnya Escobar menjadi anggota Parlemen karena dukungan dari kelompok komunis Kolombia yang menganggapnya sebagai pembela kaum miskin. Konon, sebelum bertugas di Parlemen pun ia memang dermawan dan kerap membagi-bagikan uang tunai kepada masyarakat. Di sisi lain, permintaan Amerika Serikat akan kokain terus meningkat. Escobar yang beberapa kali gagal menyogok para petugas akhirnya semakin banyak melakukan pembunuhan dan penculikan terhadap para penegak hukum. Ia juga menyiapkan fasilitas pengiriman kokain yang lebih solid serta berusaha membuka rute-rute baru ke Amerika Serikat. Saking seriusnya, bersama Carlos Lehder yang juga sesama pendiri kartel, Escobar bekerja keras membuka titik distribusi baru di Normans Cay, Kepulauan Bahama, sekitar 350 km dari pantai Florida. Wilayah ini kemudian berkembang menjadi fasilitas gudang penyimpanan besar hasil produksi kokain, sekaligus titik transit dalam proses distribusi. Antara tahun 1978 hingga 1982, rute inilah yang menjadi rute utama bisnis kartel Medellin ke Amerika Serikat. Pada 1986, pendapatannya dari kokain mencapai angka 420 juta dolar per minggu. Tidak lama kemudian, majalah Forbes memasukkan nama Pablo Escobar dalam daftar orang terkaya di dunia. Sejak itu, namanya selalu muncul di daftar yang sama selama 7 tahun berturut-turut. Sebagai upaya untuk mencuci uang, Escobar makin rajin membagi bagi uang ke masyarakat miskin di Medellin. Status Robin Hood pun segera disematkan di namanya. Dalam buku The Accountant Story, Inside the Violent World of the Medellin Cartel, 2009, Roberto Escobar saudara Pablo yang juga penanggung jawab keuangannya menceritakan, saudaranya itu begitu dicintai masyarakat Medellin, karena dermawan. Medellin dengan cepat bertransformasi menjadi ibu kota kokain dunia. Kokain selundupan yang terus masuk ke Miami dan melibatkan transaksi berjuta-juta dolar membuat pemerintah Amerika Serikat mulai serius mengincar Escobar. Kala itu, kasus kriminal termasuk pembunuhan meningkat drastis di Miami. Hal itu membuat DIA, Drugs Enforcement Administration, turun langsung menyelidiki operasi kartel Medellin di Miami dan di Columbia. Tidak hanya DIA, Presiden Amerika Serikat Ronald Reagan bahkan menugaskan George Bush, wakilnya, untuk membentuk satuan khusus anti-narkotika. Satuan khusus itu terdiri dari anggota DIA, FBI, Biro Investigasi, ITF, Biro Khusus Penertiban Tembakau, Alkohol, dan Senjata Api, serta tentara dan agen-agen federal lainnya untuk membantu memecahkan masalah ini sampai ke akarnya. Bagi Escobar, pembentukan satuan khusus ini adalah pernyataan perang pemerintah Amerika Serikat terhadapnya. Sementara itu, di dalam negeri ada Rodrigo Lara Bonilla, Menteri Kehakiman yang terang-terangan mengungkap segala aksi kriminal Escobar di depan publik. Aksi Bonilla ini langsung meruntuhkan reputasi Escobar di parlemen yang kemudian bergerak cepat dengan mengusirnya. Bonilla juga turun langsung menangkap para gembong narkotika kecil-kecilan sambil mengincar Escobar. Akibatnya, pada tanggal 30 April tahun 1984, Bonilla diberondong senapan mesin ketika berada di dalam mobilnya saat perjalanan pulang ke rumah. Terbunuhnya Bonilla menandai perang terbuka Escobar dengan siapa saja yang berani menentangnya. Setelah Bonilla, banyak jurnalis, politikus, dan sejumlah orang lainnya yang menentang atau sekadar menyuarakan perlawanan terhadap narkotika, ditemukan tewas. Aksi brutal Escobar membuat pemerintah Kolombia mengizinkan banyak anggota di IE untuk melakukan penyelidikan di negaranya. Namun si IE langsung menemui kesulitan. Tidak banyak polisi yang bisa dipercaya karena selama beberapa dekade banyak sekali polisi yang menerima uang setoran dari Escobar dan kartelnya. Meski tampaknya tidak ada hal yang ditakuti Escobar, tapi ada satu yang cukup mengganggunya selama memimpin kartel Medellin yakni ekstradisi ke pengadilan Amerika Serikat. Sejak perjanjian ekstradisi ditanda tangani pada 1982, setiap orang Kolombia yang terbukti melakukan tindakan kriminal yang melanggar hukum Amerika Serikat bisa ditangkap dan diproses secara hukum di Amerika Serikat. Escobar berupaya menghindari proses itu dengan berbagai cara. Selain membangun situasi penuh teror untuk menekan pemerintah Kolombia, ia juga semakin banyak menghabisi para pejabat yang menolak disuap. Pada 1987, anak buah Escobar telah meledakkan sekitar 3.000 mobil dengan bom. 22.000 orang terbunuh dalam rangkaian insiden itu. Mahkamah Agung Kolombia tidak berdaya dan akhirnya mencabut perjanjian ekstradisi dengan Amerika Serikat. Pada titik ini, satu-satunya otoritas hukum yang menjadi lawan berat Escobar adalah General Maza Marquez, pemimpin Departamento Administrativo de Seguridad, das, Biro Investigasi Federal milik Kolombia. Escobar membenci General Marquez dan berulang kali mencoba membunuhnya. Puncaknya terjadi pada 1989, ketika sebuah bom diledakkan tepat di depan kantor das. Meski General Marquez selamat, tapi tidak kurang dari 100 orang tewas akibat ledakan tersebut. Ketika George Bush dilantik menjadi Presiden Amerika Serikat, komitmen memerangi Escobar mendapat dukungan dana dan sumber daya yang lebih baik. Di Kolombia, calon Presiden Luis Carlos Galang yang populer difavoritkan menjadi pemenang dalam pemilu 1990. Galang adalah masalah besar bagi Escobar karena misi utamanya memberantas perdagangan narkotika. Dalam kampanyenya, Galang bahkan berani menjanjikan untuk mengembalikan perjanjian ekstradisi jika menjadi Presiden. Namun dalam sebuah kampanye publik pada tanggal 18 Agustus tahun 1989, ia ditembak mati. Kematian Galang menjadi momentum bagi Presiden Kolombia Virgilio Barco Vargas untuk menyatakan perang dengan komplotan Escobar, dan secara terbuka meminta bantuan Amerika Serikat. Hal itu dilakukan Vargas beberapa jam setelah insiden penembakan. Pada pertengahan 1991, Parlemen Kolombia mengadakan pemumutan suara mengenai ekstradisi dengan Amerika Serikat. Hasilnya di luar dugaan, ekstradisi tidak akan diberlakukan kembali. Tapi DIA tetap mengincar Escobar. Kemudian setelah cukup lama kerepotan menjalankan bisnis dalam pelarian, Escobar akhirnya menyerahkan diri. Hari itu juga ia dijebloskan ke penjara La Catedral untuk menjalani hukuman selama 5 tahun. La Catedral adalah penjara super mewah yang dibangun sesuai dengan spesifikasi khusus yang diminta oleh Escobar. Tempat itu sama sekali tidak seperti penjara pada umumnya, dan penyerahan diri adalah trik Escobar untuk menghindari proses pengadilan di Amerika Serikat. Menyadari kejanggalan dan banyaknya laporan dari pelbagai pihak mengenai aktivitas kartel di La Catedral, pemerintah Kolombia memutuskan mengirim pasukan khusus untuk menjemput Escobar. Ia akan dipindahkan ke penjara biasa. Namun pada tanggal 22 Juli tahun 1992, Escobar berhasil melarikan diri dari sergapan pasukan pemerintah. 16 bulan kemudian, keberadaannya terdeteksi di sebuah rumah sederhana di Medellin. Setelah sempat baku tembak dengan petugas, sebuah peluru menembus kepalanya. Escobar tewas di tempat pada tanggal 2 Desember tahun 1993. Sekian video kali ini, share di media sosial kalian, dan jangan lupa like, komen, and subscribe. Terima kasih sudah menonton.